Bawakan masih manis iris ya? Pasti manis iris, betul. Kalau gue bilang ini beliau orang yang, apa ya, besar. Betul. Badannya besar, nafsu makannya besar, tapi hatinya juga besar. Betul. Dan makanya grupnya juga besar, no. Oke, kita pengen lihat Sunday Pants-nya dulu, boleh? I'm born to run down rocky cliffs Give me grace, bury my sins Shattered glass and black holes Can't hold me back from where I need to go Yellow hills and valleys deep I watch them move under my feet Stranger things have come and gone To see the world and take the throne Don't hold back Oh, I won't hold back I'm gonna live my life like I'm gonna die young Like it's never enough Like I'm born to run I'm gonna spend my time like tomorrow won't come Do whatever I want Like I'm born to run I wanna see Paris I wanna see Tokyo I wanna be careless Even if I break my bones I'm gonna live my life like I'm gonna die young Like it's never enough Like I'm born to run Winding road Where strangers meet To feel the love of a warm drink My body moves It's speaking loud Don't have to say what I'm thinking now Don't hold back Oh, I won't hold back I'm gonna live my life like I'm gonna die young Like it's never enough Like I'm born to run I'm gonna spend my time like tomorrow won't come Do whatever I want Like I'm born to run I wanna see Paris I wanna see Tokyo I wanna be careless Even if I break my bones I'm gonna live my life like I'm gonna die young Like it's never enough Like I'm born to run All these things I've seen and done I'll live my life like I'm born to run All these things I've seen and done I'll live my life like I'm born to run All these things I've seen and done I'll live my life like I'm born to run Terima kasih telah menonton 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 Jadi saya tahu tentang Terima kasih telah menonton 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 We have about $335,000 student loans and about $136,000 in credit cards, $44,000 personal loans, and $35,000 car loans. Okay. How old are you all? I'm 29. Okay. So what in the world? So, yeah. I mean, are you both on this, or is this just one of you that's completely lost your mind? Well, I have the majority of the student loans, and he has the majority of the credit cards. My credit card debt is about, it's not great. Okay. So why does he, at 29 years old, run up $100,000 in credit card debt? Well, he's 32, but I think it's one of those things where just making really poor financial decisions, thinking, be able to pay it down as you go, and then it doesn't happen. Yeah. Okay. So you both have advanced degrees. What are your degrees in? We do. So I have a degree, both of our advanced degrees. No, he has an MBA, and I have an advanced degree in policy. I work in the government, and we actually both do now at this point, actually. Okay. So your household income is what? Our household income is about $230,000. Okay. 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 Umur 29, punya utang $1,000,000. Household income-nya lumayan loh itu. Ya untuk rata-rata di Amerika itu lumayan. Household income di Amerika itu $70,000-an. Ya, gue tadi search di internet, sekitar $75,000. Dia $230,000. Tapi dia masih in debt. Kebayang nggak? Dan dua-duanya punya degree-nya bagus. MBA. Master of business ya. Jadi saya mau encourage. Jadi saya hari ini mungkin lebih ngomong, lebih keras ke teman-teman yang lebih muda. Kenapa? Karena kalian sebenarnya bisa merencanakannya dengan lebih baik karena kalian punya kesempatan lebih besar. Karena umurnya masih muda. Kalau hari ini ada problem dan telepon deferensi umurnya udah 70 tahun atau 65 tahun. Honestly, gue nggak berpikir deferensi bisa do anything sih. Nggak gampang juga. Okay. Jadi hari ini... Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman yang maksud saya... Eh, nggak usah, nggak usah. Yang maksudnya yang... Kalau kalian ada korsi di depan, ambil di depan. Supaya kita bisa bareng belajarnya. Oke. Hari ini saya nggak menggurui, tapi saya ngajarin dari pengalaman. Sekali lagi ya. Di bagian pertama saya akan sharing tentang secara teknik, secara... Apa ya? Bukan teknik ya. Apa itu no? Secara teori. Gimana sih cara kita bisa mengatur keuangan. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman. Yang pertama yang kalau kita pengen mulai mengatur keuangan, yang kita perlu tahu adalah kita perlu tahu income kita. Kita perlu tahu pengeluaran kita. Kita perlu tahu berapa banyak yang kita invest atau kita saving. Dan kita perlu tahu berapa banyak yang kita punya untuk proteksi kita. Nah, empat hal ini sebenarnya sejalan dengan apa yang selalu kita ceritain ke nasabah. Jadi, basically, kalau lu cerita ke nasabah baik, tentunya harusnya sebelum lu cerita ke nasabah, lu lakukan sama diri lu sendiri. Betul nggak? Ya, investing, spending, income, dan protection. Nah, kalau bicara diterjemahkan menjadi neraca. Jadi, saya encourage beberapa direct saya, saya minta untuk bikin neraca pribadi. Biasanya kalian itu akan jadikan aset, hutang, income, sama expenses. Ya, di sini gue nggak tulis ya, aset. Aset itu apapun yang jadi kepemilikan lu. Ya, kedua, hutang. Berapapun hutang lu, lu perlu tahu. Yang tiga, income lu. Berapapun income lu. Income dari bunga, income dari kerjaan di luar sana, income dari lu endorsement. Kalau lu jadi influencer, terserah apapun income lu. Dan yang terakhir adalah expenses. Nah, semua hal ini lu perlu catat. Jadi, pengen tanya nih, hari ini yang udah melakukan untuk nyatet berapa banyak kira-kira? Nyatet bener-bener nyatet ya, keuangannya. Nah, nggak terlalu banyak juga berarti ya. Nah, congrats buat yang udah nyatet. Ya, kenapa? Karena menurut saya ini satu tahap lebih maju dari panding teman-teman yang belum nyatet. Jadi, kayaknya kalau lu udah lakukan pencatatan, itu 50% lu udah lakukan. Sebenarnya memanage your money. Nah, lu perlu tahu tuh ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Fik, kenapa saya perlu manage uang saya? Kenapa kok nggak punya mindset seperti Victor aja dulu? Tenang aja, pengeluaran-mah nggak usah dipusingin. Yang penting, income-nya dibesarin. Nggak usah pusing, yang penting punya cari duit sebanyak mungkin. Nah, ini ada tiga hal yang bisa gue pikirkan sebenarnya ya. Yang pertama adalah, kalau lu tahu caranya mengelola keuangan dengan baik, atau kalau lu bisa mengelola keuangan dengan baik, maka lu akan punya keuangan yang stabil. Bilang kanan ke ide-nya, gue pengen lu punya keuangan yang stabil. Kenapa keuangan yang stabil itu penting? Ya, stabil tuh maksudnya gimana? Stabil itu lu tahu, lu tenang. Ya, oh iya, gue itu nggak dikejar-kejar oleh utang. Atau gue itu nggak dikejar-kejar oleh kebutuhan. Ya, atau gue itu nggak dikejar-kejar oleh besok, mau sekolahin anak, mau bayar uang sekolah anak, besok nggak ada duit. Kebayang nggak? Kalau lu nggak pernah memanage, hal itu, jadi nggak ada hal yang datangnya tiba-tiba. Jadi kalau lu mau sekolahin anak, itu tuh datangnya nggak tiba-tiba. Nggak pengen hari ini sekolahin anak, terus besok lu mesti bayar. Nggak. Ya, lu punya anak artinya lu mesti sekolahin dia. Bener nggak? Ya, nah, nggak ada satu hal yang datangnya tiba-tiba. Jadi lu perlu memanage dengan baik. Jadi, kalau lu dari hasil memanage dengan baik adalah lu punya keuangan yang stabil. Yang kedua adalah, ini yang gue ngerasa ini penting. Supaya lu bisa fokus pada goal hidup yang lain. Nggak cuma fokus lu itu sama financial, 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 financial. Kebayang nggak? Hari lu bangun, lu melek, aduh duit gue nggak ada. Aduh hari ini gue mesti jatuh tempo ini. Aduh gue gini, aduh gue gini. Lu mau ngomong sama istri, mau bangun hubungan sama istri, mau bangun hubungan sama anak, mana bisa. Kebayang nggak? Ya, bangun pagi, fokusnya sama aduh tau-tau ada yang nagih di depan rumah. Aduh tiba-tiba ada yang telepon udah 10 kali lu bangun. Atau ada yang udah spam di chat lu ya. Pak bayar, pak bayar, pak bayar. Ya, kebayang nggak? Mana bisa kalau contohnya ya. Kadang gue mikir ya. Kalau sekarang kita pengen fokus sama goal kesehatan. Ya, oh saya pengen makan lebih sehat atau olahraga lebih bagus. Lu pas lagi olahraga aja pikiran lu masih ada di tagihan, masih pikir dua hari lagi, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya. Bisa fokus pada goal hidup yang lain. Lu pengen bangun hubungan sama anak lu. Tapi mau ngajakin ngobrol sama anak, mau ngajakin ke kafe, lu juga bingung duit ada nggak ada. Ya, atau lu mungkin di rumah, anak lu meminta sesuatu, lu juga nggak bisa afford. Nah, itu nggak gampang loh teman-teman. Dan yang ketiga adalah mengurangi stres. Nah, hidup itu, kalau lu ada di posisi stretching, nah ini gue dapat waktu itu dengar dari sharingnya Andre. Kalau lu ada di posisi stretching, lu bertumbuh, itu posisi yang paling menyenangkan sebetulnya. Tapi kalau lu ada di posisi stres, yang tadi gue bilang, stres karena di tagi, stres karena di telepon, stres karena besok jatuh tempo, stres. Ters, nggak bisa growing. Lu nggak bisa growing jadi lebih besar, lu nggak bisa growing, lu nggak bisa punya margin dalam hidup lu untuk mikirin hal-hal yang penting. Nah, problemnya adalah kalau lu nggak punya margin untuk mikirin hal yang penting, hidup itu cuma muter-muter-muter hari demi hari. In the end lu sadar, tiba-tiba umur lu 50, tiba-tiba umur lu 60, dan lu ngerasa it's too late semuanya. Nah, itu bahaya. Jadi itu why. Menurut gue why-nya 3 aja udah cukup sih. Ya, bener nggak? Gue asalnya mau bikin 10, kata Fanny nggak usah 3 aja. Nah, jadi sekali lagi kita masih teori ya. Yang berikutnya adalah how to. Gimana sih, Fik, kalau saya sekarang nih? Ternyata saya mau ambil komitmen lah, saya mau memanage my money. Pertama adalah lu langsung punya, perlu punya goals. Goals-nya perlu smart. Smart itu apa? Spesifik, terukur, achievable, realistis, time-based. Ini ada timelinenya, ada time-based-nya. Nah, jadi lu perlu punya goal tentang keuangan lu. Apapun. Coba kalau yang masih muda, goalnya apa sih kira-kira? Yos? Ebo? Ini yang paling jelas goalnya 2an, lu gue tahu. Coba apa? Bukan lu berdua pengen nikah ya? Bukan. Salah persepsi, takut ya. Dua-duanya pengen nikah sama ceweknya masing-masing gitu kan ya? Nah, perlu punya smart goal. Nah, nikah kan tahu hitungannya ya, Yos. Berapa sih nikah sekarang, Yos? 200 juta targetnya, Yos. Udah kebayang dong undangannya, tempatnya dengan 200 juta. Jadi, udah tahu dong kapan mau nikahnya, Yos? Nah, berarti udah tahu dong timenya udah ada, angkanya udah ada. Ebo nanti bentar lagi gue tanya, Sebo. Jadi, yang pertama adalah lu perlu punya smart goals. Nah, tahap kedua adalah lu perlu evaluasi keadaan lu gimana sekarang. Nah, keadaan ini bicara tentang lu jujur sama hidup lu sendiri. Kalau lu minus, lu mesti jujur bahwa lu minus. Jadi, jangan pernah nih ya, lu posisi lagi gak bagus, tapi lu gak berani jujur. Karena kalau lu gak berani jujur. Gue suka lihat orang gini nih, ada orang ya, gue punya utang banyak. Tapi kalau gue tanya, utang lu seberapa banyak? Gak tahu, gue mah gak berani lihat. Nah, lu gimana bisa beresin kalau lihat aja lu gak berani? Ya, bener gak? Ngeri ya, bener gak? Simpelnya gitu, lu ngeliat aja gak berani, lu beresin gimana caranya? Gak ada sesuatu yang tiba-tiba beres. Gak ada. Jadi, evaluasi keadaan keuangan lu gimana? Income lu cukup gak untuk pengeluaran lu? Income lu cukup gak untuk bayar hutang lu? Kalau enggak, pikir dong apa yang lu perlu lakukan. Ya. Tapi, dengan at least lu menerima kenyataan bahwa lu minus, lu angka gak bagus, lu ini mungkin lu udah, aduh gila ternyata gue minus gini. At least setelah itu lu mikir solusi. Bener gak? Oke, berarti gue mesti cari income lebih besar. Mungkin gue mesti hustle. Mungkin gue kerja lebih keras. Tapi kalau hari ini lu mungkin mikir, aduh gue sekarang kerja mau lebih keras juga hasilnya cuman segini. Ya lu mesti mikir solusi lain dong, buat teman-teman yang masih muda nih ya. Kalau lu sekarang ini pekerjaan, lu udah tau nih, gue dapet sebulan 7 juta. Gue kerja dikerasin 2 kali lipat. Bisa gak 14 juta? Kalau lu gak bisa 14 juta, lu mesti mikir. Jangan lu mikir bahwa, oh tenang aja setahun, dua tahun lewat, nanti juga bisa jadi 14 juta. Gak ada teman-teman. Gak ada yang tiba-tiba lu income, tau-tau kasih lu 14 juta, kalau lu gak usaha. Ya. Nah, yang ketiga, how to-nya adalah lu perlu bayar utang. Nah ini yang kadang di-skip sama orang. Kenapa? Ya, banyak skip. Banyak skip itu maksudnya gini, banyak orang utangnya ditunda. Gue tuh find out ya, ternyata beberapa orang banyak yang akhirnya bayar kartu kredit minimum. Ya, punya utang bayar minimum. Punya ini, utang ke teman, kalau 100 aja ya udah lupa berarti ya. Caranya. Itu paling gampang kan. Ya udah. Jadi banyak orang gak ini nih, gak beresin. Padahal menurut saya, kalau lu dalam kondisi gak ada utang, ini tuh mempermudah sekali lu untuk akumulasi. Contoh nih ya, kalau Joshua sekarang utangnya gak ada, nol. Ya jangan coba-coba utang, gak usah. Dia fokus aja cari tambahan income-nya untuk dapet 200 juta. Tapi kalau Joshua hari ini, punya utang 50 juta, dia perlu beresin dulu. Baru untuk dia nanti kumpulin 200. Karena kalau dia gak beresin, itu akan jadi gangguan juga terhadap konsentrasinya dia. Nah, next adalah lu perlu punya namanya dana darurat. Dana darurat itu besarnya variable, ada yang bilang 3 bulan dari pengeluaran lu, ada yang bilang setahun dari pengeluaran lu. Nah, lu aturlah sendiri. Gunanya apa dana darurat teman-teman? In case sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Betul gak? Contoh waktu terjadi COVID, kita kan gak pernah prediksi. Kebayang gak kalau lu live dari duit gaji ke duit gaji, tiba-tiba COVID. Ya, khawatirnya apa sih? Khawatirnya adalah tiba-tiba company layoff lu. Kalau lu punya utang, khawatirnya apa sih? Khawatirnya gimana cara bayar utang? Omset bisnis pasti turun. Betul gak? Nah, tapi kalau lu punya margin, sekali lagi margin ya, lu pengeluaran lu ternyata udah tercover dalam setahun. Lu masih bisa mikir nih, tenang setahun. Gua mesti punya strategi apa ya? Tapi kalau tiba-tiba, nih ya Maret, kayak Maret 2020 ya, tiba-tiba tutup, dan lu udah besok mesti bayar hutang, mesti bayar uang sekolah anak, mesti ini, mesti itu. Pusing lu yang ada. Ya. Nah, punya dana darurat. Yang kelima adalah mindset adalah segalanya. Nah, jadi gue itu paling, kalau keuangan banyak orang minta teknisnya gimana kok. Tapi menurut saya ya, yang menentukan itu bukan teknisnya, tapi mindset yang lu punya ya. Mindset yang pertama yang, bukan mindset yang pertama, mindset yang salah satunya gini nih ya, kalau menurut gue ya, simpelnya nih ya, kalau lu punya mindset, banyak orang mindsetnya gini, gue hemat atau gue pelit, itu aja bingung. Ya. Kapan gue hemat, kapan gue pelit. Ya. Atau ada orang yang mungkin gak suka, kalau gue lagi ngehemat, tapi ada orang ngomong gue pelit, udah gue habisin aja, gue hajar. Gak apa-apa, gue kasih contoh nih, ternyata gue bisa habisin duit juga. Nah, itu problem. Jadi mindset lu, perlu benar dulu. Kalau lu lagi berhemat, dan lu tahu kenapa lu berhemat, tujuannya udah jelas, ya lu gak usah pusingin omongan orang lain. Ya, bukan lu pelit, tapi lu berhemat, karena lu punya tujuan yang lebih besar. Tapi kalau mindsetnya adalah pelit, 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 nah nanti lu jadi gak suka, karena orang gak ada yang suka diomongin pelit. Nah, jadi mindset itu penting. Nah, berikutnya adalah, lu perlu treat yourself. Jadi kalau, kalian udah berhasil, setting goal, udah berhasil evaluasi keadaan keuangan kalian, bayar utang, lu boleh treat yourself, kasih hadiah buat diri sendiri. Nah, ini sama dengan kalau kita bikin goal, gak cuman di ini ya, gak cuman di kantor. Goal di kantor, lu contoh nih, lu mau start club. Kita bikin kecil-kecilnya dulu, jadi tiap kali kecilnya achieve, lu bikin, lu treat yourself. Dan berikutnya, yang terakhir adalah, lu perlu terus, menerus belajar. Nah, boleh minta ini, Yos? Boleh, sorry. Oke. Nah. Mau yang hitam aja ya. Semuanya hitam ya. Oke, thank you. Thank you ya. Nah, teman-teman. Jadi itu tahapannya, how to-nya. How to-nya ya. How to-nya. Nah, next. Sekarang, Victor, gimana caranya, kalian mengaturnya. Nah, ini cara yang paling sederhana. Jadi ada rule yang namanya, eh, kalau gue gak ini sini, gak maju ya. Oh, lagi di freeze. 50, 30, 20 rule. Nah, ini gue yang mau bahas pelan-pelan ya. Yang pertama adalah, 50% itu adalah needs. 50% apa? Needs. Coba, kita pengen sama-sama belajar. Needs itu apa sih? Hah? Needs, makan. Gue ada, ada ininya ya. Dia bilang gini, needs itu absolutely must pay. Things necessary for survival. Hal-hal yang dibutuhkan untuk lo survive. Makan. Terus apa? Sekolah. Kalau masih jomblo apa? Makan doang ya. Apa ya jomblo? Apa? Bayar kos. Kos. Terus apa lagi? Transport. Sandang pangan papan sebenarnya ya. Sekarang tambah internet ya. Internet. Nah, ini menarik nih teman-teman. Udah sampai poin ke-6, ke-7 gak ada yang namanya asuransi loh. Maksudnya asuransi masuk sini. Aduh ini kantor asuransi. Asuransi ini needs. no. Coba. Coba yang pertama asuransi. Coba. Nah, dengerin. Asuransi ini needs teman-teman. Kenapa? Karena kalau lo gak punya asuransi kesehatan, terutama kesehatan ya, ini efeknya panjang loh. Ya, lagi ngebangun sesuatu dan sebagainya. Jadi ini termasuk needs. Ini 50%. Nah, wants itu cuman 30%. Nah, wants apa sih? Nah, ini gue kasih terjemahannya ya. Wants itu pertama dia bilang, not absolutely essential. Contohnya apa? Wants. Caranya penting buat Joshua. Atau si Ebo. Nih, gue kasih contoh. Bisa gak disini jadi needs? Eh, jadi wants. Bisa. Makan di tempat yang mewah. Kalau lo makan, siro. Bukan. Bener ya, semester kan. Jadi kalau lo makan, lo kan punya pilihan ya. Berenang gak? Makan 18 ribu lo kenyang gak? Makan 10 ribu lo kenyang gak? Kenyang. Gak sehat. Berapa, Wen? Makannya sehat berapa, Wen? Wen, coba makannya sehat berapa, Wen? Kehidupan, kehidupan, kehidupan berapa? Kehidupan. Oke, kehidupan kalau sehat. 18 ya, 18 ribu ya. Jadi kan lo bisa budgetin dong. Jadi kalau lo makan, ada minimumnya. Minimumnya ada. Tapi kalau lo udah mulai makan nih, tadi Andre bilang, sushi hero. Itu kan fancy ya. Comfort food, katanya Wendy ya. Comfort food. Ya, itu udah masuknya wants. Apa lagi tadi? Kalau umpamanya, mobil. Lo sebenarnya pengen punya mobil, tapi mobilnya mobil mewah. Nah, itu udah masuk wants. Mungkin punya mobil, karena punya anak dua, perlu punya satu. Tapi tentunya berbeda antara needs dengan wants. wants. Nah, hati-hati ya di sini. Kenapa? Karena kadang, ya kadang yang dari sini tuh bisa pindah ke sini nih. Dan bahaya. Karena akhirnya kita berpikir bahwa, oh ini mah kebutuhan gue. Makan tiap minggu di sisi hero, ini kebutuhan gue, needs gue. Mie masak. Ya, ngerti gak? Ya, jadi ini mulai dari sini. Nah, kalau kalian bisa bedain, ini akan sangat membantu. Nah, 20% terakhir, ini adalah saving. Saving, investing, atau gue bilang ya, investing, atau yang terakhir, bayar utang. Nah, jadi, kalau lu punya utang, utang kenapa gak masuk ke needs? Karena lu perlu hidup dulu kali, Wen. Sebenarnya nanti, dari sini, harusnya di sini bayarnya sisa, bukan sisanya sih. Jadi ini harus, 20%nya di duluin, Wen, sebenarnya Wen. Jadi kalau orangnya menurut saya gini, lu perlu di sini tuh, perlu disiplinnya di awal. Karena biasanya, kalau lu ini, lu pakai dulu, terus nanti sisa di sini, ini yang bahaya. Ya, saving sama investing, ini perlunya, harusnya di awal. Dan bayar hutang. Nah, kalau wants lu, lu bisa kurangin, ininya bisa lebih besar. Ya, kalau wants lu bisa tuangin, lu bayar utangnya bisa lebih besar, lu savingnya bisa lebih besar, lu investingnya bisa lebih besar. Ya. Nah, makanya, kalian, kenapa? Ya, 50, 30, 20, betul? oh, ya, 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 prioritasnya ya, ya, oke. Nah, kalau yang gimana? Oke, gimana Fen? Kalau hutang masuk ke needs, maksud lu? Kalau untuk rumah, berarti masuk ke yang atas, tergantung pembayarannya, terserah bagaimana caranya, tapi need, kategorinya kan dia masuk ke needs mungkin ya? Utang rumah. Utang rumah. Enggak kali ya. Utang itu gak pernah masuk needs, eh, bukan gak pernah masuk needs. Itu utang, utang itu cara bayar, bukannya dalam 50, 30, 20 ini mungkin enggak. Maksudnya gimana? Enggak ngerti gue, sorry. Utang itu cara bayar. Tidak termasuk ke rules dari 30, 50, 20 ini. Utang itu harusnya di sini nih. Kalau gue baca ya, dia komposisinya adalah ketika lu saving, ternyata lu masih punya utang, fokus lu adalah beresin utang dulu. Oke. Bukan saving. Oke, oke. Banyak orang nih ya, dia punya utang, dia investing. Enggak, enggak sih, karena memang banyak. Banyak orang nih ya, dia punya utang kartu kredit, dia punya utang rumah, dia punya utang mobil, tapi dia start to invest. Nah itu salah. Betul. Asumsinya selalu begitu. Kalau di bank gimana? Seiringan, seiringan kita nambahin aset, kalau buat nambahin aset, ya bukan jadi utang pokok sih. Kalau bank senangnya soalnya kita berhutang. Maksudnya gitu kan ya? Ya, ya. Sesuai kemampuan sih. Sepertiga dari penghasilan sih. Nah kalau kita, kalau gue berprinsip, kalau lu punya utang, beres ini secepat mungkin. Kenapa? Ya bukan masa ngegulung aja, kalau umpam, atau utang itu berdasarkan, selalu berdasarkan asumsi. Lu berhutang karena asumsi, bulan depan lu punya duit, bulan depannya lagi lu punya duit, bulan depannya lu punya duit. Benar enggak sih? Lu berhutang makanya. Ya karena tahu udah punya pegangan buat saya. Betul. Nah problemnya, asumsi kan? Kalau tiba-tiba asumsinya terpatahkan. Contoh nih ya, yang kemarin, tiba-tiba COVID nih. COVID udah pernah sekali. Siapa yang ngejamin COVID enggak akan dua kali, tiga kali, empat kali lagi. Tiba-tiba COVID besok nih, dan lu punya utang, nah itu lu seru lu hidup lu. Gua sedikit tasimoni, gua punya saudara, waktu dia COVID, tiba-tiba bisnisnya diijinin turun tanpa income sama sekali. Awalnya besar, ya cicilan sebulan itu 60 juta, tiba-tiba enggak bisa bayar. Dia mesti nyicil pokoknya aja, 29 juta. Beres dia, beres dia, beres COVID, dia butuh pemulihan setahun, dua tahun. tiba-tiba utangnya udah pokoknya balik kan Mbak Ida. Nah itu repot. Nah itu repot. Nah kalau gua, gua dan istri gua kayaknya enggak memilih untuk ada di posisi itu. Kalau bisa lu hidup tanpa hutang, itu jauh lebih menyenangkan. Ya, lu lebih secure, enggak apa-apa ya, lu ada yang ada di badan lu aja gitu. Jadi gua encourage-nya seperti itu. Nyes? Kalau mungkin ada yang belum tahu, hutang apa aja sih contoh, ada yang nyaru mungkin. Nah hutang yang bener-bener definisi, hutang itu apa aja contohnya? Hutang itu semua duit yang lu pakai duluan, padahal lu belum punya. Semua hal yang, contoh lu pengen punya rumah, lu berhutang. Berarti lu belum punya duitnya kan? Tapi lu pengen rumahnya. Bener enggak? Hutang itu apalagi? Lu pengen beli handphone, cicilan, duitnya enggak punya. Cicilan mobil, duitnya enggak punya. Tapi pengen punya mobilnya. Lu berhutang. Ya, tapi ada tentunya. Nah itu beda perkara. Hutang dan pinjaman ya. Ya, gua enggak ngebahas sampai situ detail lah. Tapi kalian perlu, perlu minima, kalian perlu tahu dulu ini ya. Oke? Nah, jadi gua sendiri berusaha untuk mencatat. Gua sama Fanny itu mencatat. Ya, dan pencatatannya gua enggak complicated. Minimal menurut gua kalau 50, 30, 20 ini lu catat dan lu ini, nah nanti lu bisa analisis. Nah tentunya lu perlu accountability partner. Kalau lu suami istri, accountability partner lu adalah istri lu atau suami lu. Tapi kalau lu enggak punya accountability partner, lu boleh tanya ke leader lu atau lu ke temen lu, accountability partner itu gimana sih? Orang yang kasih tahu lu. Oke, lu ada in trouble nih. Lu ternyata besar pasak daripada tiang nih. Oh, lu utang lu mesti beresin dulu nih. Nah itu lu mesti ada. Karena kalau enggak bahaya. Nah, next boleh. Nah ini gua pernah sharing, ini beberapa yang gua catat. Jadi gua contoh nih ya, dulu gua pakai buku namanya My Budget Book. Nah ini ada, ini ada aplikasinya. Jadi lu bisa tahu pengeluaran lu berapa, hasil lu berapa, ininya berapa. Nah, sekarang gua sama Fanny, kita lebih punya margin. Jadi yang gua lakukan adalah catat pakai WhatsApp. Tiap bulan itu ada WhatsApp. Jadi Fanny itu catat tuh. Les Mandarin, McD, Amel, itu mbak gua ya, Amel namanya ya. Ya, makasih. Bukan kacih Amel. Nama mbak gua saat ini ya, Amel. Ya. Sisi BCA, Telor, Seragam, Titip Ogi, Uang School, Daryl Dilan. Ini Uang Schoolnya masih yang dulu ya dulu ya. Nah ini Uang School. Ya. Sekarang Uang Sekolahnya enggak segitu ya. CM, Uang Jajan, ini, ini, Nah jadi catat sama gua semua. Jadi nanti gua sama Fanny saling, ada satu grup chat, saling catat. Hah? Telor juga gua beli, eh gua catat. Nah Fanny kalau beli telor enggak satu dua biji, langsung beli banyak. Satu dua puluh ribu kan. Lu kalau beli telor langsung banyak kan dong ya. Langsung berapa? Empat puluh. Langsung belinya apa? Hah? Enggak. Enggak dimakan sekali langsung dong. Terlaluan. Enggak. Nah ini, ini, ini. Nah ini pengeluaran. Jadi kadang pengeluaran ini buat gua nganalisis. Jadi gua ada total penghasilan, total pengeluaran. Jadi gua nganalisis. Kira-kira bulan ini gua minusnya dimana? Gua besarnya kenapa? Jadi waktu itu sama Fanny, jadi kayak contoh bulan ini tuh tiba-tiba kita, eh bulan lalu yang besar ya. Langsung lihat. Oh iya ya, ternyata memang karena gua ada bayar pajak. Karena gua ada bayar ini. Nah itu jadi ketrace. Jadi kalau, yang tadi gua bilang, money management bagusnya adalah kalau kita bisa tahu kemana duit kita lari, ya kita itu jadi lebih, oh oke, itu memang kepake gitu. Tapi kebayang gak? Lu cari duit banyak, duitnya gak tahu kemana, kenapa gua kumpulin duit kok abis-abis terus ya? Nah itu yang bahaya. Hah? Ya mikirnya ada tuyuh. Padahal enggak. Cuman masa lalu gak dicatat. Hah? Ya bener gak? Tapi kalau lu tahu nih, oh gua spend segini karena ini. Kayak contoh nih ya, gua pas tahun berapa itu, awal tahun, gua lihat pengeluaran gede banget. Oh terakhir, saya ini cerita, oh iya gua ada ambil barang, kita beli barang di IKEA ya. Jadi terus kita pake cucilan 0% beberapa bulan 0%. Nah yaudah kita nyicil bayarnya. Tadi yang Glenn bilang, saya ada gak pake kartu kredit? Kalau 0% kartu kredit dan saya ada duitnya, saya pake. Ya. Hah? Buat Chris Flyer bener, buat Chris Flyer bener. Oke. Next boleh Cindy. Hah? Mana asuransinya? Asuransi banget sih. Pake kartu kredit kan sih? Kartu kredit kan? Ini nih, Prudential. Masih kurang gede ya? Oh kurang. Musihnya 20% ya? Ini aja sih. Iya. Next oke. Oke. Nah ini alur pikirnya. Jadi harusnya, jadi kalau lu punya income ya, alur mikirnya gini. Pekerjaan lu dapetin income. Income, dikepansi, lari ke saving. Saving itu lu perlu ada emergency fund, lu pay off debt. Nah pay off debt ini gue selalu kasih tau ya, perlu. Emergency fund, insurance and cash, pay off debt. Kalau debt-nya zero, baru lu start investing. Lu lihat itu, cycle-nya nih ya. Pay off debt. Yes. Kalau zero debt, yes, lu baru start investing. Kalau zero debt-nya masih ada, lu bayar lagi. Lu bayar dulu sebelum investing. Ya. Kebayang ya? Nah. Yang sebelah sini, expenses. Nah ini ada, ini loan EMI, ini karena ambil bagannya dari luar negeri ya. Jadi, dia ada ini. Jadi kalau loan, kalau di luar negeri itu lu terbiasa dibiasain loan. Begitu loan-nya bagus, kredit skor lu nanti lu dapat bunga lebih kecil. Kalau lu bayar tepat waktu, lu skor, kredit skornya bagus, lu bayar bisa dapat bunga lebih kecil. Karena di sana lu apa-apa, ngeredit. Tapi itu gak bagus. Ya. Budget and track stop overspending, builds kredit skor. Kalau di situ. Tapi kira-kira begini. Oke. Nah, teman-teman. Tapi yang tadi saya bilang, ini semua theoretical. Gue lakuin, gue gak sampai, honestly, kalau lu tanya, gue detail sampai segimana? Enggak. Tapi, hari-hari ini kayaknya udah mulai kecatat semuanya. Ya, apalagi sejak benar-benar pakai WhatsApp itu, ngebantu bisa. Jadi nanti nganalisisnya gue secara keseluruhan. Tiba-tiba, contoh nih, pengeluaran gue biasa sebulan segini. Tiba-tiba ada yang naik. Nah, jadi gue nganalisisnya dari situ. Nah, tapi yang lebih penting ya, teman-teman, yang tadi saya bilang, dibandingkan teori, atau teknisnya, yang lebih penting adalah mindsetnya. Nah, hari ini, saya mengundang istri saya yang tercinta. Karena mindset, money mindset saya ini, banyak bentrok sama dia. Tentunya, dia, kan tadi saya bilang, saya dari muda, gagal terus kalau keuangan. Bener nggak? Jadi, gue jujur dari awal loh, gue nggak bohong-bohong loh, gue nggak ada tipu-tipu. Ya, gue dari muda gagal terus. Kenapa? Karena mindsetnya banyak yang salah. Dan, gue bersyukurnya adalah, karena mostly, menurut gue, kebanyakan orang Indonesia, pola pikirnya mirip sama menurut gue. Jadi, gue bisa lebih ngerti, pola pikir orang, kenapa pengennya gini, pengennya. Pola pikir Fanny, rada aneh di awal. Boleh Fanny, maju ke depan. Applause dong buat istri saya. Oke. Nah. Tengah sih. Lu mau di sebelah sini dong. Ya. Oke. Nah, beberapa mindset, yang saya dan Fanny punya. Jadi, saya mau siarin, beberapa mindset, yang hari ini, kita udah seragam. Thank you, Cindy. Applause dong buat Cindy dong. Gak ada Cindy, kita keteteran nih. Beberapa mindset, yang kita punya. Yang pertama adalah, keuangan itu, perlu dikelola, bersama. Jadi, jadi saya sama Fanny, tentunya, perlu bersama-sama, apalagi udah, suami istri. Nah, itu salah saya. Di awal, saya gak ngelibatin dia. Dia punya keuangan sendiri, saya punya keuangan sendiri. Dan itu problem. Buat teman-teman yang under, 26, yang belum married, nah, gak boleh. Perlu biasain dari awal, bahwa kalian ketika awal married, langsung, oke, ini kita bareng. Ya, kita ada di dalam bahtera, kita mengarungi bahtera, kita punya tujuan bareng, keuangannya, nah, itu perlu bareng. Nah, mau nambahin apa gak dong? Paling yang kemarin sempat dibahas sama Victor, suami istri mesti kompak ya. Iya, betul. Dari pertama, mesti tahu, serenai weakness masing-masing. Misalnya, kadang, kalau kata gue, bukan bilang salah sih ya, tapi, maksudnya di Indonesia, kebanyakan berpikirnya, suami yang cari duit, istri yang manage gitu. Padahal mesti tahu, maksudnya, serenai weakness masing-masing, kalau memangnya istrinya kurang bisa, ya, gak ada salahnya suami, yang cari duit, dan suami yang manage juga, demi keutuhan keluarga. Iya, betul. Kemarin yang sempat dibahasin. Jadi, jangan dipisah-pisahin seperti itunya ya. Jangan punya stigma, bahwa suami cari istri yang manage gitu. Kalau memang kelihatannya istri, kurang bisa manage ya. Ya, pegang suaminya, pegang dua-duanya gak apa-apa. Gitu. Tapi, kalau istri cari, suami cari, nah itu bahwa, eh, istri cari, suami cari, terus kita bareng mikirin gitu, itu lebih bagus sih memang. Ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, terus bicara tentang keuangan perlu dikelola itu, bicara tentang disiplin keuangan. Nah, jadi, saya itu sama Fanny itu, mungkin salah satu hal yang, apa yang hari-hari ini kita tahu, kita punya bersama adalah, mengenai disiplin keuangan. menahan, menahan, menahan keinginan. Ya, jadi kemarin cerita sedikit, kemarin ke Jakarta, lihat sepatu, on cloud, gue udah pengen beli banget. Ya, kenapa harganya berapa itu dulu ya? Sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Gue udah pengen banget on cloud, seri baru, keren banget. Ya udah dipakai, udah keren gini ya dan. Tapi, entah kenapa, dia juga gak ada, Dut, udah aja kalau mau yang lebih murah. Terus gue pikir-pikir, tapi yang lebih murah gue gak suka. Tapi yaudah, akhirnya gue, yaudah aja. Tinggalin toko itu, yaudah. Gak ada hurt feeling, gak ada apa, yaudah. Katanya kalau udah 6 hari, kemimpi-mimpi baru bener ya. Sebenarnya gue sampai sehari ini, gue masih pengen to on cloud, tapi gue pikir kayaknya perlu, perlu menchallenge diri gue sendiri, untuk dapat on cloud-nya. Ya, ya lo perlu goal sedikit, apa lo perlu nabung dulu, atau gimana. Gak langsung impulsif. Nah, jadi, itu, itu terbiasa untuk gak impulsif. 12-12. Bagus, bagus, Tadi fotoin, Trey. Dan kita ngebiasain disiplin keuangan ini, juga bukan untuk kita aja, tapi kita ke anak-anak. Ya, jadi mau sharing juga, tentang Daryl. Tadi, gue ada ngerekam, kata Daryl juga, gue sempat wawancara, buat Daryl. Rekamannya ada sini, ya. Nah, disiplin keuangan ini, teman-teman, belajarnya gak sehari, dua hari tentunya. Ya, that's why, kenapa, Vic, kalau kamu ajarin mulai dari Daryl, kecil, Dylan kecil, karena saya tahu bahwa, buat saya berubah, jadi seperti Fanny, yang punya disiplin itu, gak gampang. Ya, saya itu struggle. Gak ngerti, kenapa kok mesti gini, kenapa mesti awal-awal. Jadi, kita perlu waktu, sama-sama perlu waktu. Nah, apalagi, kalau kita mau kasih next generation, mereka punya disiplin yang sama. Mereka perlu belajar dari kecil. Ya, jadi Daryl itu terbiasa, dari dulu kecil, saya kasih uang itu jajan, sesuai dengan umur dia. Jadi, kalau dia umur 10, saya kasih 10, 10, mantep itu ya. Jadi, saya kasih 10 ribu x 10, jadi 100 ribu x 4, jadi 400 ribu per bulan. Ya, per bulan. Gak. Per bulan dia 400 ribu. Nah, sekarang Daryl itu kan umur 15, jadi dapat 150 ribu x 4. Jadi, dia next year, dia tahu 160 ribu x 4. Next year lagi, dia 17 x 4, 170 ribu x 4. Nah, kita pengennya adalah, udah bisa sih? Boleh, gue cuman, ini, supaya kita sama-sama dengerin ya, dia juga punya disini. Daryl, Daryl, hari ini, papa memang kan mau siarin di legasi, nah, tapi, mau ceritain juga, gimana caranya, Daryl, ngatur uangnya Daryl. Daryl, Daryl sekarang berapa? 15. Oke, Daryl, 15, papa kasih uang jajan Daryl sekarang berapa? Karena papa kan kasih uang jajan Daryl, kan berdasarkan uang Daryl ya. Daryl berapa? Uang jajannya sebulan? 600 ribu. 600 ribu, Daryl, gimana sih cara kelawannya? 600 ribu ditabung, 400 ribu, buat, seten. Buat seten, buat lain-lain ya. 400 ribu itu cukup nggak Daryl? Kadang-kadang kan papi tau nih Daryl, suka jajan sama temen, kadang Daryl juga seneng beli baju, nah cukup nggak Daryl dengan 400 ribu? Nggak. Nggak. Nah, terus kalau Daryl nggak cukup, 400 ribu solusinya Daryl apa? Jual baju thrifting. Jual baju thrifting, jual baju thrifting itu gimana Daryl? Jualin baju bekas di Shopee atau nggak di bapak lain. Nah, terus kalau Daryl beli bajunya, Daryl beli baju baru aja atau gimana? Dengan duit 400 ribu? Iya, sama buat makan. Tapi Daryl juga suka beli baju thrifting kan? Iya. Oh, jadi Daryl bajetin juga ya? Iya. Daryl ya? Baik. Nah, jadi Daryl ketika dia limit, dia ada limitnya, dia tuh mulai mikir. Ya mikirnya apa ya? Salah satunya cari income tambahan. Nah, kalau empatnya dia mikirnya udah mentok ya, kapan itu, tiba-tiba dia tolak semua temennya yang ngajak main, terus satu hari itu dia bilang, I mau ikut you aja pak. Kenapa? Biar dapet makan bareng. Seriusan loh. Jadi temen-temennya, dia ada temennya, Daryl lagi gak mau diajak main, engkau. Kenapa? Kata gue, iya katanya lagi gak ada duit, lagi ngehemat. Bukan gak ada duit, lagi ngehemat. Lagi berusaha untuk saving. Jadi kayak gitu. Jadi menurut gue, bagusnya supaya dia punya disiplin dari umur, bawah gak cuman minta. Nah, itu hal yang gue gak dapet. Dulu gue kecil ya, mungkin mama gue baik. Sangat baik, bukan mungkin, pastinya mama gue baik. Jadi ketika, ketika gue minta, gue kurang ya, terus gue minta lagi, dikasih. Nah, itu bikin gue apa ya, gak ada tanggung jawab temen-temen. Nah, itu bahaya. Anda mau tambahin gak dong? Ya, bedanya dengan saya, Victor, kalau saya dari kecil, memang mama saya disiplin sekali tentang uang, dan ke semua anak-anaknya. Jadi, kalau udah kasih, kita minta, kita tahu bahwa, gak bakal dikasih gitu. Dan itu yang saya terapkan. Dan saya tahu mama saya, gak ada, pengen ngasih, mungkin dalam hati pengen ngasih, cuma dia pengen anak-anak disiplin. Nah, untuk kayak gini, saya terapkan juga sama Daryl, sama Dylan juga. Jadi, saya setiap bulan kasih uang jajan, dan mereka tahu gitu, bahwa kalau mereka minta ke saya, gak gampang gitu. Pasti saya kasih, yaudah, Mami kasih, tapi kayak kemarin dia jual baju thrifting itu, saya kasih modalnya gitu. Jadi, gak saya kasih uangnya, Baju bekas kita kasih modalnya. Khususnya gitu, ini baju Mami banyak nih gitu kan, atau kamu jualin gitu kan ya. Baju bekas kita gitu. Kalau ke Dylan, saya bilang bantu kerjaan Mami, sortir bond, biasanya kan saya masih ada bantu toko, sortir bond, dan lain-lain. Jadi, mereka tahu bahwa, saya gak bakal ngasih dengan free gitu, maksudnya mesti dengan usaha juga. Itu disiplin yang saya terapkan ke anak-anak gitu. Ya. Oke, yang kedua adalah, poin yang kedua yang saya punya, mindset kedua. Nah, sekali lagi teman-teman, mindset itu penting kenapa? Karena, kok Jeffrey bilang ya, bahwa mindset itu akan menentukan mentalitas kalian, akan menentukan motivasi kalian. Ya, jadi mentalitas lu ditentukan oleh mindset yang lu punya. Nah, yang kedua adalah, kecil pasak daripada tiang. Nah, jadi jangan terbiasa dengan besar-besar pasak daripada tiang ya. Nah, kenapa? Karena gue sama Fanny terbiasa untuk gak lebih banyak pengeluaran dibandingkan penghasilan. Ya, jadi kita termasuk kontrol di gaya hidup. Ya, contohnya ini ya, salah satunya kebiasaan, kita punya botol minum. Jadi, kalau anak-anak kemanapun juga, pasti kita bekalin bawa botol minum. Jadi, mereka gak beli aqua, gak beli air mineral di luar. Ya, jadi dari rumah udah terbiasa bawa botol minum. Nah, terus kalau umpamanya nih, botol minumnya ada sisa, kadang kita kumpulin untuk kita minum. Kebayang gak? Jadi, mereka pulang nih ya. Mereka gak habis, ada setengah. Kita kumpulin lagi untuk kita masih spend. Enggak, kalau dua hari enggak. Dua hari enggak. Jadi, bukan dicampur, maksudnya buat mereka. Buat mereka untuk spend, untuk mereka minum di rumah. Jadi, botol minumnya kita taruh di rumah, gak dibuang. Kalau dibuang pun ke taneman. Kalau dibuang pun sampai dibuang, ke taneman. Jadi, itu hal yang terbiasa. Nah, terus yang kedua adalah kita pakai barang reusable. Contoh, kertas. Kertas biasanya kalau fanny yang udah ada print out, itu semua disimpan. Belakangnya masih bisa dipakai untuk dipakai lagi. Plastik. Jadi, kalau lu belanja sesuatu, ada plastiknya gak pernah dibuang. Kita gak pernah buang ya dulu ini ya. Buat tempat sampah. Buat tempat sampah, atau nanti plastik-plastik itu kita, contoh lu mau ngasih barang lagi ya pakai plastik itu. Kecuali plastiknya udah bau ya. Kalau plastiknya masih bersih ya jangan. Atau kalau enggak, contoh nih lu belanja, sekarang plastik kan shopping bag bagus-bagus ya. Lu belanja dari mana, terus dapet bagnya bagus, nah itu disimpan. Kadang buat kasih orang lain juga gak apa-apa. Bagnya maksudnya. Ya. Nah, itu. Terus, kebiasaan stok. Kalau kebiasaan stok, saya tuh udah jadi kebiasaan dari kecil kali ya, diajarin sama mama saya bahwa, apa ya, maksudnya. Kalau beli sesuatu. Ya, kalau di rumah tangga, sekarang udah berkeluarga, mbak saya tahu tuh, maksudnya kalau udah stok tinggal, misalnya saya pakai belanja bulanan, saya tuh at least, kalau pakai, mesti ada dua stok di gudang gitu. Mesti ada stok dua, at least. Nah, kalau misalnya sampai kurang, mbak saya tahu pasti saya tuh bete gitu. Misalnya, Ci, ini tuh habis banget. Wah, saya itu udah pasti bete dan dia tahu. Nah, itu kebiasaan yang saya terapkan juga, di kehidupan money management saya gitu. Jadi, misalnya saya, mobil, mobil, misalnya ya. Nah, saya tuh kalau misalnya belum punya, misalnya mobilnya 100 juta, misalnya. Nah, saya tuh belum berani beli, kalau gak ada, apa ya, gak ada backup uangnya. Kebanyakan 100 juta itu, kita gak berani ngegas beli gitu. Pokoknya udah sampai 300, baru beli gitu loh. Nah, itu menurut saya kebiasaan yang bagus. Karena kenapa? Karena sometimes di, sekali lagi ya, kita, culture-nya kan, pengen itu orang punya cepat. Orang tuh gak nahan. Gak ngumpulin dulu, tapi kalau bisa hari ini punya. Begitu lihat, hari ini punya. Nah, itu bahaya. Kebanyakan gak, kalau lu gak punya margin, sekali lagi, margin 200 juta itu kan, supaya kalau in case nih, mobil ternyata rusak, atau apa-apa, gue tetap tenang, karena gue masih punya 200 juta sisanya. Tapi problemnya, kalau gue beli, dan gue gak ada sisa, nah itu bahaya. Gitu. Nah, itu mindset yang kita punya. Oke. Nah, satu lagi adalah, yang perlu, gaya hidup yang perlu ini adalah, kita itu, pengen ingetin, bahwa teman-teman, ketika teman-teman punya income besar, apalagi teman-teman di prudensil nih, income-nya pasti besar. Apa mindsetnya dong? Ya, saya sih cuma mau ngingetin teman-teman ya, bahwa kadang orang berpikirnya, pas lagi di atas, misalnya pas lagi, wah, income-nya sekarang, jadi 100 juta nih, misalnya di prudensil kan, income gede-gede lah ya, pas lagi 100 juta, wah bulan depan 100 juta lagi, itu tuh bukan, bukan dilihat sebagai satu kesempatan, buat gue beli barang-barang, yang gue udah lama pengen, terus gue langsung beli-beliin, gue langsung DP-DP-in, gitu, bukan. Menurut saya, kesempatan kamu pas di atas itu, kesempatan kamu saving, gitu, saving dan, lebih banyak, kalau saya sih diterapkan yang tadi, jadi saya mau beli sesuatu, belum saya, saya gak akan maju, sebelum saya punya, apa sih, dua kali, dua kali nominal, yang saya mau beliin, gitu loh, jadi saya mau ngikutin teman-teman aja, maksudnya, pas lagi di atas, gunakan kesempatan baik-baiknya, buat saving, gitu, bukan buat spend, gitu loh. Bukan buat spend, kadang, ya gue sendiri ngerasa, waktu gue awal, gue inget tuh ya, dapet income dari prudensil, itu jalan itu kayak ngapung, waktu umur berapa, 34, dapet 100 juta, gitu ya, itu jalan kayak ngapung, semua tuh kayak pengen dibeli, semua beli, dulu gue inget ya, awal-awal, beli converse ya dulu, banyak misalnya, berapapun sepatu converse, gue beli, karena gue suka converse, dulunya gue gak pernah punya converse, ya jadi sekali waktu, gue punya income-nya, dan gue bisa beli converse, itu kayak bales deh, teman-teman, tiap hari cuma ngeliatin sepatu, beli, sepatu beli, sepatu beli, sepainya jadi sampah sekarang, kasih-kasihin ke orang, ya, nah itu yang bahaya, jadi ketika di atas, kita justru perlu lebih bijak, ya, mindset berikutnya adalah, ini mindset yang menurut saya juga, perlu terbiasa kita punya, itu put your money to work, your money have to work, ya, jadi uang lu itu perlu kerja, ya, gak boleh nganggur, cuma di rekening, jadi kalau untuk contoh ya, kalau Fanny, dia belajar tentang, tentang mungkin low risk ya, jadi kalau kayak deposito, emas gitu, dia berusaha untuk dapat informasinya, nah, jadi bagusnya apa sih, bagusnya, jadi dia tahu kapan beli emas, jual emas, dolar, US dollar gitu ya, ya, itu dia lakukan, kenapa, supaya duitnya kerja teman-teman, jangan cuman bengong di, rekening, ya, nah, next boleh, ini, nah, yang keempat adalah, mindset kita adalah, limit your debt, nah, limit your debt ini, saya perlu ceritain tentang, kenapa, teman-teman perlu riset sebelum membeli, ya, bicara tentang beli mobil, saya itu, bicara tentang beli mobil, dan bicara tentang beli rumah, jadi gue catat nih, gue 2000, ini ada detail, 2015 itu ya, beli Pajero Sport, ini waktu ini mobil idaman, semua orang pengen beli, 390 juta, 2000, berapa sih ya dulu yang gue jual, gue catat 2020, gue jual Pajero Sport itu, jadi 250 juta, minusnya berapa teman-teman, 140 juta, ini gue analisis ya, tahu nggak, gue service, service, 1 tahun itu anggap, 3 kali service, 3 kali 2 juta, kali, 5 tahun ya, ini 5 tahun nih, 5 tahun kan, kali 5, jadi berapa, 30 juta, service, STNK, STNK itu gue bayar, 6 juta, 6 juta per tahun, kali 5, jadi berapa teman-teman, 30 juta, SNK terus ada apa lagi dulu ya, asuransi, gue punya mobil, mesti asuransiin ya, ini asuransi, 6 juta, kali 5, jadi 30, ini minus ya, ini bukan nambah loh, ini minus semua, satu lagi adalah, bensin, bensin, karena gue mesti pakai transport, bensin itu, gue anggap ya, sebulan, sejuta, nggak sejuta, 800 ribu gue hitungnya, 800 ribu, kali 12, solar, 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 jadi, berapa, 2 kali 5 ya, berarti berapa, 48, anggap 50 ya, 50 juta, total minusnya berapa teman-teman, 50, 80, 110, 140, 280 juta dalam, 5 tahun, jadi artinya setahun berapa, sekitar plus minus, 60 juta, nah teman-teman hari ini, teman-teman itu punya pilihan, dengan naik gojek, naik gokar, naik, apapun itu, kalau lu udah punya keluarga, kayak gue, ya ada anak, mobil 1 menurut gue, mau nggak mau, karena in case nih ya, kalau lu memang punya budget, mobil 1 itu mau nggak mau, karena in case lu butuh, lu jalan-jalan sama anak tentu, tapi kalau udah ngomong mobil kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam, lu perlu pertimbangin, ini gue nggak bilang, oh lu nggak boleh nggak, tapi lu perlu pertimbangin, karena ini artinya, 60 juta per tahun itu, 5 juta per bulan loh teman-teman, kalau lu spend, dengan pakai gojek, gokar dan sebagainya itu, nggak lebih dari 5 juta per bulan, artinya sebenarnya lu masih lebih mending, pakai itu, bener nggak, ini kan gue ngomong selisih nih, ini gue nggak ngomong angkanya loh, nggak ngomong angkanya jadi sisanya, gue cuma ngomong selisih, duit yang hilang, duit yang hilang itu tiga, nah ini pajero, nah jadi kalau lu mau mikir, oh tapi Vick gue nggak belinya, pajero, good, ya mungkin kalau lu nggak bisa afford kehilangan segini, ya lu belinya yang lain lah, Zenik, ya atau kalau nggak Agia, Aila, umpamanya lu entry level, lu masuk Agia, Aila, nggak usah gengsi teman-teman, nggak apa-apa, kan kebutuhan dia cuma transport, ya untuk lu ketemu orang, nah dulu waktu gue beli awalnya, karena gue memuaskan pride gue, karena gue pengen ngerasa, gue sukses nih, mesti pakai Pak Jero baru, tapi pas gue udah ngitung, pas dijual, nah naonanya gue ya, karena ini opportunity costnya 300 juta, gitu, nah sama seperti dengan rumah, jadi kalau rumah nanti, karena hari ini terbatas juga, waktunya rumah gue nggak akan detailin, tapi gue juga percaya, kalau lu awal, dan lu belum mampu beli rumah, lu kontrak, lu mertua gue, gue ingat awal married ya, mertua gue bilang gitu, Vick, lu kalau belum mampu, lu kontrak aja, tapi gue maksa teman-teman, gue ngerasa perlu, wah malu dong gini-gini, kalian yang di depannya ya, kadang presurnya itu, oh mesti punya rumah dulu baru married, kalau lu belum punya uang, kata gue daripada lu, ngutang, which is ngutang itu 10 tahun, 20 tahun, lu terikat sama bank, lu gila nggak lu, lu suka nggak suka, lu mesti bayar, lu jadi salah satu pemegang saham di bank, dan salah satu karyawan di bank, begitu lu ngutang 20 tahun, lu memang nggak dikasih teks, tapi lu kerja buat dia, seriusan lu, lu bayar bunga kan, bunganya tuh gede banget teman-teman, kalau lu sekarang, karena gue pernah ada pengalaman tuh, beli sesuatu, akhirnya udah, akhirnya gue lunasin 5 tahun kemudian, ternyata harga gue beli, sama harga jual, plus bunga-bunganya, harga gue beli plus bunga, sama harga jualnya mirip, keterlaluan, jadi gue pikir-pikir, kalau gue sabar, gue simpen aja, gue miskin hari ini, gue bisa beli, gitu, ya, oke, next boleh, sini, nah batasi hutang, berikutnya adalah, yang perlu lu lakukan adalah, lu perlu belajar terus-menerus, teman-teman, karena nggak boleh berhenti, selalu punya tujuan keuangan, jangan pernah berhenti, untuk punya tujuan keuangan, kalau hari ini, ternyata pensiun udah cukup, ya, lu lakukan yang lain, terus aja gitu teman-teman, supaya lu makin lama, makin diperajam, nah, next yang punya habit kita adalah ini, kita tahu, bahwa yang namanya, profit tinggi, resiko tinggi ya, gimana tuh, mau ceritain, ini, nah, jadi gue ada cerita, satu nih, gue punya temannya, waktu itu, dia cerita, pas lagi zamannya robot trading, ya, temannya dia itu, masukin, uang pensiunnya dia, ke robot trading, sekali lagi, uang pensiun ya, that's good, jadi akhirnya, hilanglah semuanya, hilangnya, boleh gak sih lu ambil resiko tinggi, satu prinsip yang lu mesti sadar, bahwa, namanya profit tinggi, itu resikonya tinggi, teman-teman, gak mungkin ada profit tinggi, resikonya rendah, jadi kalau orang bilang, ini lu ya, hari ini lu masuk, besok jadi 2M, ya lu udah tahu, itu resiko tinggi, kalau lu mau taruh pun, jangan semua hidup lu, lu taruh situ, supaya lu masih mikir, oh kayaknya lumayan nih, sebulan dua bulan, gue bisa dapat, ya jangan semuanya guys, kalau lu semuanya, lu glontorin di situ, tabungan lu, pensiun lu, hidup lu masukin di situ, ya siap-siap, abis itu lu kerja, balikin, karena selalu konsepnya sama, profit tinggi, resiko tinggi, gak ada kebalikan, ya, jadi ini mindset nih, gue pernah ada satu teman gue, berapa tahun lalu, ngasih tahu, Fik ini ada satu kesempatan, sebulan bisa 5%, gue bilang gak mungkin, sebulan 5%, lu mau dagang apa, kasih gue sebulan 5%, taruh duit, ya, ini udah jalan, 5-10 tahun Fik gak ada, gue bilang enggak, karena gue tahu, ini gak mungkin, dan betulan aja teman-teman, 2-3 tahun lalu, hilang, ya, nah, konsepnya selalu sama ya, jangan kebalik-balik, ya, nah, next, oh, dan for the unexpected, mau ceritain tuh, bukan gimana nanti, tapi nanti gimana, jadi pertanyaan, kalian itu perlu, jangan bertanya gini, banyak orang ya, ah udahlah, gesek aja, gimana nanti, ya, beli aja dulu, gimana nanti, ambil aja dulu, gimana nanti, pake aja dulu, gimana nanti, pertanyaannya bukan, gimana nanti, tapi, nanti gimana ya, nanti gimana, gimana nanti, oke, lu mau nambahin apa tuh, ini, investasi aset, ada gak sih, sudah ya lu, ada gak, nah, yang terakhir adalah, mindset yang terakhir, yang menurut gue ini adalah, memberi teman-teman, nah ini mungkin, satu-satunya mindset bagus, yang gue punya, jadi kayaknya sembilan itu, Fanny yang punya, karena gue jujur, profit tinggi, resiko tinggi ini, juga gue lakuin loh, gue pernah loh, bukan gak loh, gue main forex, index, semua gue main, jadi kalau Fanny udah tau, tapi, dia susah ngomongin saya, sebelum kalau saya ngalamin, kalau udah kejeduk, aduh bener ya ternyata, nah, jadi ini yang saya memberi, terakhir, giving, nah giving penting, kenapa, karena saya dan Fanny, tetap giving, karena memang, menurut saya gini, untuk kita melepaskan, kelekatan kita dengan uang, supaya kita itu, gak segala-gala uang, gak segala-gala uang, yes, ya, duit itu perlu, ya, tapi bukan segalanya, nah, jadi, kita tetap perlu, memberi untuk melepaskan, menurut saya itu penting, ya, ada mutamaan gak doang, ya, ada satu quotes yang bagus nih, waktu itu, kemarin gue dengar, dia bilang gini, dalam setiap penghasilan itu, ada titipan, titipan diri kita di masa depan, titipan untuk, di saat-saat musim hidup, yang tidak bisa ditebak, titipan dari saudara kita, yang kurang mampu, jadi dalam setiap penghasilan, itu ada titipan, jadi kalau penghasilan lu, lu pakai, tanpa lu mikir, tanpa mikir jangka panjang, nah itu bahaya, karena dalam penghasilan lu itu, ada titipan saudara-saudara lu yang gak mampu, titipan lu masa depan, ya, titipan orang-orang lain, ya, nah ini dapatnya dari Valesando Ruby, oke, udah ya kayaknya itu ya, saya ini masih loading dulu, siapa tau ada yang, thank you, keplos dong buat isi saya, nah teman-teman, saya mau cerita, tadi judulnya ini, apa, How to be a millionaire, tau gak sih, millionaire itu, butuhnya berapa sih, millionaire itu berapa sih, kalau di Amerika 1 juta dolar, 1 juta dolar itu berapa, 15 yen, kalau lu hari ini punya 15 M, coba bayangin dulu, aduh 15 M, kalau lu punya 15 M, coba bayangin dulu, ya kalau belum, yang mudah apalagi ya, aduh kalau hari ini gue 15 M gimana ya, ternyata ada satu kalkulator, yang boleh Sindi, untuk ngitung, gimana sih caranya jadi milioner, nah ini kalian boleh nanti minta ke gue website-nya, jadi kalau lu pengen jadi milioner, kalau lu punya duit hari ini 2,5 juta, hari ini lu nol ya duitnya, tiap bulan lu sisihin 2,5 juta, per bulan, ya cari bunga yang 8%, lu butuh berapa, 50 tahun, tapi it's okay, lu akan punya 1 juta dolar, daripada gak punya, jadi jangan mikir, oh 50 tahun gila lama pisan, ya lu lakuin aja dulu, bener gak, jadi daripada lu gak punya sama sekali, kebayang gak sih, sebenarnya kalau kita nabung, atau kita investasi, yang paling penting itu ternyata salah satunya konsistensi, ini konsistensi 50 tahun loh, nah tapi teman-teman, saya mau cerita, saya hari ini cukup terinspirasi dengan Edo, kemarin gue lagi iseng, ngitung income-nya si Edo, si Edo itu mulai dari umur, berapa lu mulai? 18 tahun, 18 tahun Edo ya, Edo tahun lalu, 2022, punya omset berapa do? Nah, direct 2,4, direct sama pribadi aja, segrup, grup mah udahlah itu mah receh do ya, jualan 800, pribadi ya do ya sorry, pribadi 800, 2023, Edo sekarang umur berapa? Ini buat teman-teman yang di depannya, 2, 31, 31 ya, Edo sekarang 31 tahun, tahun-tahun ini berapa direct do? yang lagi berjalan aja, yang lagi berjalan aja, 1,8 M isyut, pribadi 800 ya, 800, nah kita ngitung-ngitung aja ini teman-teman ya, berarti kalau Edo nih ya, dari pribadi 800, berarti 1,6 M ya, anggaplah bonus dirat, semua dirat, kali 30% aja, Cengli dong ya, berapa Edo dapetnya? 480 juta, tambah, ini 2,4 tambah 1,8 berapa? 4,2, anggaplah bonusnya udah gak usah hitung, kita ngomong kasar aja, 4,2, Edo kalau banyak 30%, Edo dapet, sebenarnya 100% juga, karena ini achieve terus berarti kan, ya, overridingnya 100% juga kan berarti, ini kan gue ngomong direct nih, bukan grup ya, berarti dapet berapa dok? Kali 30 ya, ya anggap lagi 25 lah, berapa dok? Gampang hitungnya ya, 30 kali gampang dok, 30 gampang kan komisinya sama 30, 30 berarti 101,2 M ya, jadi berapa? 1,7 lah pas ya, jadi Edo umur 31 dapet income 1,7 M, ya setahun, potongnya Edo itu, seneng ya teman-teman, Edo itu anaknya masih kecil, jadi, buat dia pengeluaran 50 juta aja, setahun kayaknya, eh sebulan kata gue udah cukup gede, terus setahun paling 500 lah Edo ya, 500 juta, kegedean kayaknya, ya sama cicilan udahan, 500 juta, jadi artinya Edo itu bisa punya saving berapa? 1,2 M, kalau ngomong nih, bicara nih teman-teman, hari ini Edo, butuh, anggap nih ya, Edo dari 0 nih mulai, gue gak nanya tabungan Edo sekarang udah berapa ya, tapi anggap Edo dari 0 nih, 2.023 Edo 0 nih, tambah plus 1,2 M, dia lakuin aja teman-teman, butuh berapa tahun? 10 lah ya, 11, 11 tahun, jadi 2.034 Edo umur 42 tahun, Edo punya tabungan 15 M, Edo jadi milioner, 15 M, teman-teman, Edo masukin bunga paling simple 6% aja setahun, 6% dapet berapa? Dapet 900 juta, alias plus minus 75 juta, jadi Edo umur 42 tahun, dia kerja gak kerja, sebenarnya dapet 75 juta sebulan, ya dari 15 M, nah hari ini dia lakuin tuh yang tadi, nahan semua keinginannya, dia tetap fokus sama goalnya, dia kumpulin yang terbaik, ya teman-teman, waktu dia umur 42 tahun teman-teman, dia kerjanya bukan cuma untuk cari, cuma nambahin income, tapi bisa lebih signifikan buat orang lain loh, bener gak sih? Dia gak ada pressure hari ini, besok mesti bayar uang ke sekolah, besok mesti gini, besok umur 42 tahun, dia mau ngembangin tim, dia mau fokus sama orang, orangnya belum menghasilkan, tenang dia teman-teman, secure, gak beda gak? Kalau dia 42, dia masih pusing, kebayang gak bedanya? Nah, teman-teman, kita udah punya toolsnya, ya, ya lagi, yang kita, kan kalau lu tahu nih, 15M nih, lu bisa do a lot of things dong, Edo udah buktiin, di umur 31, setahun bisa dapet segitu, dan Edo, apakah Edo, tapi Edo paling hebat di prudensial, sedunia, enggak, banyak yang kayak Edo, ya, banyak yang kayak Edo, dan kelebihan kalian, kalau di usia muda adalah, waktu kalian masih muda, biaya hidup kalian itu masih bisa, tenang, beneran Drek, anak tiga coba Drek, uang sekolah berapa sebulan Drek, 15 juta udahan, berapa enggak, lu lebih ya Drek gak tahu berapa enggak, nah, 16-17, kalau lu hari ini, gua kerja nih, rajin, ya, gua dapet 7 juta, dan lu mikir, oh kayaknya udah nih, sekarang gua udah banyak duit, kalian mesti mikir, nanti lu punya anak dua itu, kalau lu mau kasih anak yang terbaik ya, sekali lagi, lu punya pilihan untuk kasih enggak, kalau lu gak mau kasih yang terbaik ya, lu punya pilihan, tapi kalau lu mau kasih yang terbaik, lu siapin, 17 juta sebulan, kita anak dua berapa Duh, sampai 12, uang sekolah kan, nah, jadi kebayang gak ya teman-teman, ini kan, suka lu, gak suka, lu pasti kejadian, ya, kalau Edo mati-matian, di usianya muda, kalian mati-matian di usia muda nih ya, margin kalian tuh besar sekali tuh, lu dapet 100 juta di umur 25, sama lu dapet 100 juta di umuran gua, itu beda teman-teman, lu mau jungkir balik, juga habisin 10-20 juta, udah hebat, di gua, gak usah jungkir balik, udah pasti pengeluaran gede, gitu, nah, ini yang gua mau ceritain, supaya teman-teman tahu, ya bahwa, sekali lagi, hari ini kita lagi final sprint, buat teman-teman, lagi ngejar mati-matian, kita tuh ajakin teman-teman tuh, bukan cuman jadi partner, tapi jadi agency director, Edo bisa dapet income sebesar ini, karena Edo, agency director, fokusnya cuman gak sama direct, jualan pribadi, udah, dia cukup lakuin 10 tahun, 8 tahun lagi lah dok, 8 tahun lagi dok, konsisten, fokus, ini bukan lebih ngomong, ini gak ngomong dari, dia nanti dari grupnya lebih gede, dari bonusnya gua belum ngomong, ya, ini gak ada ngomongnya loh, ini cuman bener-bener dia fokus sama apa yang dia bisa lakuin loh, direct pribadi, direct pribadi, itu semua dia yang lakuin, ya, nah, terakhir teman-teman, saya mau ingetin ini, banyak orang berpikir bahwa ketika kita bangun bisnis, kita perlu impress, orang lain, nah tapi, sometimes ya teman-teman ya, ini yang bikin akhirnya orang itu gak bisa punya perencanaan yang bagus, gak bisa punya manajemen yang bagus, kenapa? karena kita banyak, we buy things we don't need, with money we don't have, to impress people we don't like, jadi kadang kita membeli sesuatu, yang kita gak perlu, dengan uang, yang kita gak punya, untuk impress, orang yang kita, gak suka juga, kenapa? karena akhirnya nih, sorry to say, kemarin waktu gue bikin ini ya, gue, gue mikirin, iya ya, hari ini, orang-orang yang berpartner sama gue di Prudential, ya, itu bukan orang-orang yang liatin gue, naik mobil mewah, naik pesawat terbang, enggak loh, Winnie itu percaya gue, dari jaman gue naik motor, Winnie dulu, pertama kali gue temenin, naik motor, bareng, ya, ini, AB itu percaya gue, waktu dia ingkal 5 juta, gue juga di Prudential, belum dapet apa-apa, ya, tapi AB udah percaya, ya, terakhir, mungkin, Fanny, nah, Fanny itu, percaya gue, waktu dia tahu, gue punya, utang lebih banyak daripada income gue, dia percaya, jadi kalau lu nih ya, hari ini, lu yang ada di Prudential ya, kita bicara bahwa, oh gue ngebangun tuh, mesti, mesti impress dulu, mesti duitnya gede dulu, salah loh, ya, karena kadang, orang itu percaya ke kita, bukan berdasarkan itunya teman-teman, kalau lu berdasarkan lu, mesti pakai tas LV dulu, pakai mobil mewah dulu, baru orang ikut lu, nah lu jangan-jangan ada problem, ya, kenapa, karena akhirnya gue analisis, gue percaya sama Andre, even Andre ketika waktu itu, naik mobilnya masih Grand Levina, kan gue gak ngomong, Dre, kenapa Levina ngomong 100 juta sebulan, tapi ini naik Levina Andre, ini gak kebuktian bener nih, enggak, ya, dan sampai hari ini, gue masih percaya sama dia, ya, jadi, kebayang gak, kita tuh ada di bisnis, yang toolsnya udah bagus, ya, percepatannya oke banget, kalau teman-teman lakuin, dan plus manajemen yang, money manajemen teman-teman bagus, menurut saya, ya, goalnya teman-teman itu bisa lebih cepat tercapai, dan pada satu titik, saya tahu, sukses itu bukan untuk hidup kita sendiri, tapi sukses itu, signifikan itu, yang paling penting, signifikan itu artinya kita punya impact dalam hidup orang lain, dan gimana caranya kita punya impact dalam hidup orang lain, kalau kita belum beres sama diri kita sendiri, kalau secara financial kita gak mantep, financial kita masih dikejar-kejar, gak akan bisa, gak gampang, gak gampang, itu aja deh saya hari ini, thank you, thank you Thor, thank you Thor, wow, teman-teman paling mendedok, sekali lagi, buat koko Victor, dan buat Cici Fanny, thank you banget, oke, thank you banget, thank you banget, oke, tak terelakkan, bahwa dalam rumah tangga Andresa Mayoke, pribadi yang paling besar, mempengaruhi management uang kita, adalah Victor dan Fanny, jadi bagaimana, yang mereka bikin influence itu, buat hidup kita itu, yang berinfluence paling besar, thank you banget Victor, thank you banget Cici Fanny, tepuk tangan, meriah dong, buat Victor dan buat Fanny, thank you banget, oke, silahkan duduk, wow, saya bersyukur, kalau teman-teman hari ini, boleh dapatkan, hal yang, kuat sekali, yang esensial, dalam hal, money management, yang setuju katakan yes, dulu kita gak pernah tahu, yang kita diajarin adalah, agresif untuk cari, income yang bagus, oke, dan itu benar, buku psychology of money, bilang hal yang bagus, bahwa, waktu lu lagi mau, acquire things, lu itu perlu punya, psychology agresif, tapi dalam hal, manage keuangan, lu itu perlu pasif, ada banyak orang gak terbiasa, karena, mix tuh, ya, mau acquire things, dia pasif, ya, dalam hal management, dia agresif, nah jadi memang, dua item yang berbeda, di buku psychology of money, ceritain, dan hari ini, kita belajar, bukan hanya 40 days, selama 4 minggu kemarin, ceritain bagaimana, kita perlu, punya imajinasi yang besar, punya mental yang besar, tapi hari ini, kita belajar, oke, kita boleh setia, dengan apa, yang Tuhan percayakan, dalam hidup kita, saya mau kasih hi, buat teman-teman yang online, tadi saya lihat di Jakarta, ada Sandy, yang dari, Sky Full of Star, di Tokyo, apa kabar, Cici Sandy, waduh, senangnya, ya, ada CC juga, saya baru lihat, oke, buat teman-teman, yang bukan ada di Jakarta, say hi, buat semua, saya berharap, Anda dapetin semangatnya, sama seperti, kita di Bandung, ini dapetin gregetnya, tentang 40 days of money, oke, saya testimoni, waktu umur, waktu tahun 2011, Andre Yoke, kita punya income, 100 juta pertama, di Prudential, saya masih ingat tuh, kita itu, uang 100 juta, cuman, gak ada tabungan, hampir gak ada tabungan, cicilan ada, bayar ada, bayar kredit kartu minimum, gak juga, tapi, saya itu sama Yoke, gue masih ingat tuh, bahkan bicara keuangan aja, gue tau ini sensitif nih, karena kita gak pernah ada budgetingnya, sehingga kita tuh ngerasa, masa sih gue income 100, makan di sushi teh aja gak bisa, masih sih gue income 100, masa sih makan di, dulu ya sushi teh yang anak-anak suka ya, masa makan di sini aja kok gak bisa, oh karena kita gak ada budgetingnya tuh, oke, akhirnya gue masih ingat, kita ambil waktu berdua, pas lagi wedding anniversary, sama Yoke lagi di Westin, baru tuh bisa belajar, baru terbuka, yang namanya keuangan, oke, so kalau teman-teman hari ini, keuangan suami istri, rumah tangga, atau pribadi, masih banyak PR, itu bukan salah kamu, itu salah, Victor, kenapa baru ceritanya hari ini, oke, sekali lagi teman-teman, dan teman-teman, oke, ya, dan kalau Edo, di umur 31-nya dia, dia boleh acquire things, dia boleh punya income yang bagus, gak lepas karena Edo mengejar, untuk jadi seorang adik, gak lepas karena Edo, di bulan November ini, cerita dikit, sepil dikit, kok Andre, gue mau ke Tasik lagi dua hari, makanya ada closing-an lagi nih, gue liatnya Edo ya, oke, jadi bayangkan, di levelnya Edo, ya, dia kerja keras, dia ambil opportunity ini dengan bagus, akhir tahun, hey, hey, isunya is never about money, oke, ini bukan soal uang, so, kalau kita bilang bahwa hidup gue, problem soal uang, I'm sorry, tapi masalah hidup bukan soal uang, tapi bagaimana manajemen hidup kita, bagaimana keterbukaan suami istri, bagaimana kita, oh, jangan-jangan karena self-esteem saya problem, maka untuk gue, ngerasa hidup gue pede, hidup gue confident, saya perlu punya mobil baru, perlu punya motor baru, the real issue is never about money, oke, the real issue, selalu entah itu psikologi kita, entah spiritual kita, entah rasa berharga kita yang, yang belum terbiasa, entah disiplin kita, kita dalam ngejar final sprint 2023, oke, so, kalau kita boleh pergunain momentum ini nih, sekali lagi, bukan soal duitnya aja, tapi supaya kita boleh perbesar kapasitas kita, oke, supaya kita boleh yuk, oke, bayangkan kalau uang gak jadi masalah, ya, mungkin kita suami istri gak pernah pegangan tangan, dan kita gak pernah, Tuhan tolong Tuhan, ini uangnya gimana ya Tuhan, justru uang, waktu kita punya problem keuangan, justru itu opportunity, suami istri saling merendahkan hati, bener gak sih, lah, kalau punya uang udah terpuruk aja, gak rendah hati, gimana nanti lu udah kaya, bos, iya gak, kalau kemiskinan aja, kesusahan aja, gak bikin kita, mau humble, datang, dan, ayolah gue pengen belajar lah dari orang lain, aduh, ayolah gue pengen di expand lagi, gue pengen di stretch lagi, kalau uang kekurangan aja, gak bikin kita mau belajar, saya gak yakin, dalam hal kelimpahan, kita mau belajar loh, jadi kalau hari ini, ya, indikator keuangan kita lagi gak bagus, tenang, 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 ya, itu cuma ngasih, itu symptomsnya aja tuh, ya, dalamnya lagi covid, jangan-jangan ya, dalamnya lagi ispa, dan lain sebagainya, saya boleh bilang kiri kanannya, hari ini gue belajar banget, dari Victor, dari Feni, wow, oke, jadi, terima kasih banget, gak banyak, gak banyak, kantor, gak banyak komunitas, yang ngajarin, apalagi bisnis, gak banyak bisnis, yang care, ngajarin, eh, kita perlu humble, eh, kita perlu, perlu ngatur duit dengan bagus, banyak bisnis, caranya, untuk supaya, kamu semangat ini, gak pernah berhenti, adalah, sebuah prinsip, yaitu, piyara macan, nah, itu kita banget, zaman dulu tuh, ya, ada yang survive, jadi cepat, tapi beberapa mati ya, ya, beberapa, beberapa tertabik-tabik ya, wah, luka-luka, rumah tangga berantakan, kan dikejar macan, soalnya, pulang-pulang, udah gak ada satu, gitu, oke, tapi hari ini, ya, legacy bersyukur, yuk, atur keuangan, tadi Victor bilang bagus, 30, 50, 20, saya denger, di China ya, ini kan western, di China itu, bukan 30, 50, 20, bukan 80, save, bukan 80, belanja, 20, saving, orang Chinese, katanya di sana, 20%, belanja, 80%, saving, itu kan kerjaannya, setiap hari cuman, tok, kosong adalah kosong, ya, tok, kosong adalah kosong, ya, punya duit, kosong, ya, pantusan aja, 80%, ya, punya duit, enggak, kosong, ya, yuk kita belajar balance, oke, yuk kita belajar balance, kita boleh agresif, dalam ngejar, dalam hal final sprint, kalau kita mau persiapin, keuangan yang bagus, kita perlu agresif, yang setuju katakan, yes, tapi dalam hal belanja, pikirin dulu, oke, pikirin beberapa kali, pikirin mau beli barang, beberapa kali, mau beli barang yang lebih mahal, beberapa tahun, lu perlu pikirin, oke, mau beli mobil, pikirin yang lama dulu, renungkan baik-baik, dan sampai ketemu, buat minggu depan, karena minggu depan, adalah akhir dari, 40 days of money-nya kita, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.